Serupa namun tak sama Ini kata yang cocok banget untuk menggambarkan mobil ini Iya, ini adalah GWM Tank 300 Selain 500, ini juga ada yang 300 Kalau yang 500 kan ditutup Lebih SUV banget keliatannya Alalan Cursor Nah, kalau ini GWM 300 Tank Dia Bentuknya, ya udah tau lah ya mirip apa Mirip Jeep jelas Ini mobil ini seperti persatuan antara Jeep G-Class sama Ford Bronco Bener-bener ini Tapi ya, ini cakep banget Ini lampu saya nih ya Walaupun ini nyala mulu Keliatannya seolah-olah kayak side marker Untuk headline utama ini sudah LED semua Di atas ataupun bawah Ini bentukannya proyektor ya Tapi proyektornya itu kotak Dan untuk grillnya Ini nih Seperti ini desainnya Dia lebih banyak ke horizontal ya Dan ada untuk kamera 360 di bawahnya Di bawahnya ini ada bumper besinya Sakit loh ini, bumper besi Dan ada fender sampingnya yang warnanya hitam dop juga Untuk buka kap mesin Ya, dia seperti pada umumnya ya Untuk buka kap mesin Dia udah gak ada pengaitnya lagi Dia kayak gini 2000 cc 4 silinder turbo Untuk tenaganya besar nih 341 horsepower Dan torsinya 648 Nm Tenaga yang gue sebutin ini Udah input sama motor listriknya Karena ini mobil juga hybrid Udah hidrolik ya kap mesin disitu Dan itu tadi Buka kap mesinnya itu Udah, tinggal buka tuas dari dalam Gak ada tuas tambahan dari samping-samping Kayak mobil jeep-jeep gitu Dan kebetulan untuk unit yang saya review Di display GWM Giaz 2024 ini tuh Ini yang Yang udah modifikasi gitu Custom lah istilahnya gitu Jadi ini velgnya Bukan velg orinya harusnya nih Velgnya disini menggunakan Bahan hand cook Dyna Pro Profil bannya sendiri Disini menggunakan 285 55 R20 20 inci velgnya Hitam gloss Sane disini Dia hitam dock Dengan lampu sane-nya juga Dan kamera 360 Ini door handle-nya tuh Ya door handle tarik pada umumnya ya Dan ada akses marquee juga Untuk pilar ini Belum di blackout pilar disini Ini layout dari si door trim-nya Gak hanya soft touch disini Warnanya black Dan ada ambien light-nya Yang warnanya biru disini Speakernya infinity Door handle-nya disini silver Bahannya kulit Dan power window-nya pun disini Sudah all auto Electric mirror dengan electric retract Ini bahannya banyak dominan kulit Ini keren nih pegangan tangannya ya Ini tadi bentukan speakernya Kapolder door pocket Joknya disini Electric ya disini Dan ada steel plate polos Transmisi matic disini Ada untuk Buka kaposin dibalik sini Dua kali ya Gak ada pengaitnya dia Kaposin itu Ada untuk Tempat penyimpanan Ada heel Decent control Stability control Headlamp leveling Dan dimmer Dan ini Bukan asbak ya Ini lebih ke card holder Atau tempat penyimpanan coin lah Dan ini kisi AC-nya bulat Gak asing kan Kayak apa ini kisi AC-nya Ini bentukan kisi AC ini Kisi AC mercy ini Stirnya seperti ini Tiga palang Dan dia juga disini Punya bluetooth telepon Dan audio steering switch Ini untuk tombol menu-menu Di speedometer disini nih Tampil speedometer tadi Ada individual door warning Ada ketuk kecepatan Ini tampilan Gardannya disini Ada untuk Roll angle Ini kemiringan mobil Ini bisa kelihatan disini Bisa bensin Suhu mesin Otat temperatur Jalan digital Dan ada Posisi personneling-nya Ini bahkan Ini untuk matikan head unit ya Jadi Ya buatnya disini nih Tombol yang ini Kita bahas dari dulu Ini pedal shift-nya menurunkan Sebelah sini menaikkan Ada untuk Saklar lampu Sama saklar Foclamp depan belakang Dan bahkan untuk lampunya sendiri Sudah auto disitu Wiper dan intermittent Bisa diatur interval waktunya Bahkan juga sudah auto disitu Ada cruise control disini Dan ada untuk engine start-stopnya Pengaturan sendiri masih manual ya Yang 300 ini Tilt telescope Peak-nya masih manual Ini soft touch ya Ini bahan dashboard-nya Kulit ya Dan untuk di head unit sini Dalam vehicle Ada memory seat Wireless charging juga Disini ada Dan untuk memory seat-nya ini Dia dua-duanya punya Bisa diatur gitu Ini untuk di luar Pendaraan Side mirror folding Side mirror adjust Windows Ini untuk light Ini ambient light juga bisa diatur Terang redupnya Dan untuk warnanya Ada single color Sama multi color disini Bisa diatur dia Untuk drive-nya seperti ini Ada untuk steering wheel assist mode Energy recovery level Dan untuk mode park Kayak begini Ini ya Dia juga disini Sudah support apple carplay Android auto Dan juga sudah ada USB dan bluetooth juga Ada untuk off-road mode disini Tadi masuk bagian car ya Nah itu tadi bluetooth ya Sudah support bluetooth Dan media AC pengaturan juga dari layar sini Nah ini sudah bentukan derajat Disini tampilan suhunya Dual zone Arah semburan Dan ada untuk on-off AC Ini bawahnya speed pan Ada open close air Dan ini untuk Ini untuk cooler seat ya Ada front sama rear defogger juga Ini ada kisi AC ini Dua doang Karena yang tengahnya itu ada jam analog Front dan rear differential lock Rear front defogger Dan tombol hazard Ini pengaturan suhu Tombol-tombol manual Jadi ini tombol-tombol manual Untuk pengaturan AC-AC Jadi gitu Input USB sama charging Dan ada untuk pocket lighter Ini untuk wireless charging Dan ini dia ada untuk Mode-mode Untuk menempuh medannya ya Mode-mode nya ini Bisa dipilih Ini untuk snow Desert Ini Mungkin untuk jalan licin Sama ada untuk mode eco juga Ada mode nya ini Ada untuk Knope All-Wheed Drive nya Ini transmisinya Matic ya Seperti ini Ada cooler seat nya juga disini L3 Park brake dengan auto hold Cooler seat juga ada Ini tampilan kamera 360 nya Dan ini untuk Berbagai macam mode offroad nya Dan ini fungsinya untuk Memperpatah Si radius putar nya Jadi kalau misalnya Sudah mesempit Susah buat belok nya Bisa aja pakai ini Jadi seenggaknya itu Nggak sesusah Itu buat muter balik Kalau ini mode nya nyala Ini armrest nya ini Dia punya cup holder Disini Dan dibalik sini juga ada Ini ada Ini ada angin-anginan Disini Untuk Buat Jadi cool box Jok nya seperti ini Dia kulit warnanya black Ada airbag di pillar base itu Itu juga ada hand grip Di track Ini sun visor punya kaca sama lampu Ini ada untuk lampu baca Lampu baca ini Tombol disini Dan ada untuk buka sunroof nya Nah seperti ini Untuk buka sunroof nya Dan ini tombol buat nutup Sama buat Membukanya terpisah ya Jadi nggak satu tombol sekaligus Ini buat nutup Ini buat buka Ini ada untuk ikut pintu Lampu bacanya Tempat kaca mata Ini spion tengahnya auto dimming Lalu ini juga ada Sun visor nya punya kaca Dan lampu juga disini Ini Bahannya ini Doff ya Ada ambil light nya Di Cisi AC Door trim Dan dashboard itu Dan Ini ada Laci Ada pegangan tangan juga Buat offroad Ada hand grip di pillar A Dan ayo sekarang kita turun Di belakang seperti ini Door trim nya Dia juga punya ambient light Ini juga ada door handle nya yang silver Speakernya infinity Cup holder speaker Dan ini power window nya sudah auto Buat duduk di belakang Mobil ini Lega Dia punya kantong kursi Dua-duanya Kisi AC Dan bahkan ini juga ada Untuk input charging Dan ada tempat penyimpanan Ini layout dari si dashboard nya Tadi ini sun roof nya ya Lampu baca Masih pakai tombol-tombol Belum pakai sensor tentu Ini lampu baca buat di belakang Airbag juga punya Sampai di pilar belakang situ Nah itu dia tuh SRS airbag Headrest nya punya 3 Yang di tengah sini Dia punya armrest Dengan cup holder 2 Terbuka Job juga sudah ISO fix Kita turun lagi Rem belakangnya cakram disitu 3000 cc ya 2000 cc Dan ini desain dari belakangnya Stop rem nya kayak gini Bentukannya vertical LED bar semua Emblem nya ini GWM tank Great wall motor tank HEV berarti mobil ini hybrid Ini ban serp kondenya Ini yang Jeep style banget Viper belakang tuh di atas Dan itu ada Hymor stop lamp LED Di bawah sini Ini ada lampu Soro tambahan Yang disitu Dan untuk buka Pintu di belakang sini Pencet Yang ini nih Karena ini gak bisa Ditarik sih handle nya Di belakang sini Ini ada hook Dua Dan ada untuk Darurat Emergensi Kalau misalnya amit-amit Ada orang kekurung Di belakang sini Ada penyimpanan jaring Lalu ini Ada buat charging juga Ini kayak colokan rumah Power road LED Dan ada speaker Di belakang situ Kursi bisa dilipat Dari tuas disini Nah Kayak gini Kalau kursi terlipat Ada tempat penyimpanan jaring Dan Di balik sini Tempat penyimpanan Something lah ini Dan untuk di Penumpang depan Joknya juga sudah elektrik Disitu Oke Sudah dulu untuk review GWM Tank 300 Dadah Gue ada di Gias 2024 Ini berlangsung di tanggal 18 hingga 28 Juli Walaupun gue ini upload Ini video Gak tentu juga Kapan tanggalnya ya Dadah